Jagat politik nasional mulai dibuat resah oleh sosok gubernur DKI Jakarta, Jokowi, yang terus populer. Meski belum resmi dijagokan oleh induk partainya BDIP sebagai capres 2014, namun serangan politik yang dialamatkan pada Jokowi terasa semakin gencar. Serangan politik terbuka dilakukan oleh para kader partai demokrat. Selain dianggap tidak becus mengurus ibu kota, Jokowi juga dianggap tidak pantas menjadi presiden. Misalnya DKI aja dia masa bodoh, nanti kalau misalnya ada bencana misalnya di Mentawai, loh ngapain mesti di sana tinggalnya, kan bisa begitu juga, jawaban kan konyol begitu gitu loh. Namun sejumlah serangan politik yang dibungkus kritikan untuk Jokowi ini, belakangan menue bantahan kalau dianggap bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas Jokowi. Saya tidak ada sama sekali kemudian ini menyerang Pak Jokowi, atau apa sama sekali tidak. Kalau ini ditanggapi begitu, apa ya namanya, ini sama sekali gak ada niatan saya apa-apa, karena saya relawan saja. Ya sehingga, dan saya itu, dalam hal ini, saya yakin Pak Jokowi bisa mengatasi, tapi kan harus ada yang mengingatkan. Anehnya, bukan hanya kader partai. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun, turut mengomentari popularitas Jokowi. Dalam komentarnya, Presiden mengatakan, capres populer yang dianggap belum mampu, sebaiknya dibantu hingga menjadi sosok yang mampu. Sebaliknya, jika ada sosok yang kapabel, tapi tidak populer, baiknya media memberikan ruang, hingga dikenal masyarakat. Atau tokoh, mungkin satu orang, populer sekali, tapi apa sudah siap? Atau juga ada orang yang dianggap kapabel, tapi tidak populer. Saya katakan, dua-duanya tetap community of human. Orang yang populer, tapi dianggap jenjangnya, prosesnya belum siap, disiapkan. Sedangkan beruntun yang dilakukan Kupu Partai Demokrat ini terbaca oleh pengamat politik Andri Novceniago sebagai baik desain untuk menghentikan laju popularitas Jokowi. Penilaian-penilaian yang dipaksakan itu tidak akan memberikan poin bagi mereka. Kalau itu ditujukan kepada Jokowi dan Basuki yang sudah memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang jauh dari kepemimpinan gubernur sebelumnya, bahkan dari kepemimpinan yang ada di Indonesia saat ini. Andri Nov melihat popularitas Jokowi didapat dari hasil penilaian publik terhadap kinerjanya setahun menjadi gubernur. Bagaimana untuk menghentikan laju popularitas seorang Jokowi kemudian membuat calon-calon mereka itu tidak tertinggal jauh. Saya rasa tujuannya cuma satu untuk itu. Kalau mereka mau objektif, mau jujur, mereka harus mengakui sedang menghadapi tokoh lain yang bakal menjadi pesaing dari tokoh-tokoh mereka. Kritikan terhadap kinerja gubernur DKI Jokowi menjelang pemilu 2014 dianggap sebagai sebuah bentuk keputus asaan partai-partai politik di negeri ini. Tim Liputan, Trans7